ProGarda Indonesia Bersatu, Prabowo Gibran, menggelar rapat pimpinan nasional pertama mulai tanggal 5 Oktober hingga 7 Oktober 2024. Hasil dari Rapimnas pertama ini akan diserahkan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Rapat pimpinan nasional ProGarda Indonesia Bersatu, Prabowo Gibran pertama dipusatkan di Kelimantan Barat. Rapimnas yang diikuti oleh seluruh pengurus di seluruh Indonesia ini dibuka oleh penjabat Gubernur Kalbar Harrison ditandai dengan pemukulan GOP. Ketua Panitia yang juga Ketua DPW ProGib Kalbar Burhanuddin Abdullah mengatakan kegiatan ini sebagai wadah silaturahmi antar pengurus di seluruh Indonesia. Selain itu, rekomendasi hasil Rapimnas juga akan diserahkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang berpaksa adalah isu-isu yang mungkin mengangkut IKN, kedua kita ingin mengawal beberapa program-program Bapak Prabowo Gibran, terutama misalnya stunting, dan isu-isu yang lain yang mungkin akan berkembang pada saat di Rapat Pimpinan Nasional Nasional. Harapannya untuk ke depan juga ya? Ya, harapannya untuk ke depannya. Ya, harapan kita adalah betul apa yang, apa, visi dan misi daripada Bapak Presiden terpilih ini bisa terwujud, yaitu tujuannya adalah Indonesia Amat 2045. Pertama, bagaimana kita bermitra, disampir bermitra, kita juga harus mengkritisi. Ketika ada mitra kita memang yang ada langkah yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, disini progib hadir, bagaimana kita bermitra untuk mendorong pemerintahan ketika ada program tersebut tidak sesuai yang kita harapkan, maka kita wajib bersuara bagaimana program kerja itu bisa tenas saya dengan baik. Penjabat Gubernur Kalbar Harison menjelaskan, Pemprov Kalbar mendukung kegiatan positif yang dilakukan oleh progib, terlebih dalam mendukung program pemerintahan ke depan. Sebagai pendukung Prabowo-Gibran, tentu saja kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah nanti Pak Prabowo dilantikan 20 Oktober 2024 ini. harapan saya keadaan progib ini akan selalu mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo dan Gibran. Dan bukan tidak mungkin mereka juga akan misalnya melakukan kritisi dan lain-lain itu dalam proses sebenarnya memang benar-benar mengawal visi awal untuk Indonesia Mas tahun 2000. Selain untuk mendukung program Prabowo-Gibran, progib juga akan mengawas berjalannya program pemerintah agar tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan tracknya. Tim Liputan, Rewai TV, Muartakan.